Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sama saya si Tanishi Ndeso Gimana kabar sobat semua baik baik saja ya Di tanganku ini ada HP Samsung A6 Plus ya Jadi ini HP servisan milik customer Gak tahu sekarang dimana ya Ini masuk saya lihat datanya itu bulan Juli tahun 2023 Sekarang mendekati bulan Juli juga Sebulan lagi itu bulan Juli ya 2024 berarti hampir setahun gak diambil nih Ya mudah-mudahan Pemilik HP ini bisa nonton video ini dan segera diambil ya Nah HP ini itu masuk bulan Juli 2023 Awalnya masuk itu hanya getar saja ya Lalu saya analisa ternyata LCD nya Padahal ini LCD nya masih mulus ya Ya berhubung ini AMOLED sih gak begitu kaget ya saya Biasa sih AMOLED kayak gitu LCD nya mulus tapi rusak Ini resikonya kalau punya HP Samsung ya Yang LCD nya AMOLED gak diapa-apain Rusak baru kalau beli mahal Untuk LCD ini tuh 1 juta lebih ya Hampir 2 juta mungkin kalau yang originalnya Nah ini akhirnya saya coba gantikan LCD nya dan berhasil ya Tapi hampir setahun nih belum diambil sama pemiliknya Ini belum diambil sama pemiliknya ya Wow lumayan lama ya Lumayan lama banget Dan ini mudah-mudahan pemilik nonton lah ya Kalau nonton ya segera diambil ya Karena modal saya mengendap hampir setahun ya Tidak bisa ngapa-ngapain Udah dibelikan LCD ini Dan padahal di notas saya tuh udah ada keterangannya ya Sudah ada keterangannya seperti ini Barang tidak diambil dalam 1 bulan bukan tanggung jawab kami Ini sudah jelas ada ya Sudah jelas ada di notanya Ya namun karena faktor kemanusiaan ya Gimana ya Masih ditunggu lah Ini udah lama banget ya Sudah lama banget saya Taruh di etalaso Mungkin hampir ngendep Oke kita coba hidupkan ya Waduh ini malah gak mau di charge nih teman-teman Jadi begini ya Kadang tuh HP atau elektronik khususnya Kalau gak dipakai dalam waktu yang lama itu Malah keadaannya seperti ini Wah ini sama sekali ya Gak mau di charge Kalau udah begini Gimana coba Baru repotnya ya Repotnya itu HP ini itu Kalau udah begini Ya solusinya kita bongkar lagi Bongkar lagi Angkat lagi Baterainya Kita inject baterainya ya Nah masalahnya HP Samsung ini ribet Kita mau Kita mau ke mesin Kita mesti angkat dulu nih LCD Padahal LCD ini sudah kering Sudah lama ya Sampai belum saya klentek begini ya Malah sekarang di charge gak ada respon lagi Ini kan Tambah pusing ya rasanya ya Kita mesti angkat dulu LCD ini Nah angkat Pasang LCD ini kan beresiko ya Ini LCD baru Sudah setahun yang lalu saya pasang Sampai belum diambil Sampai baterainya mungkin ngedrop ini ya Yang jelas ini Ini tak charge tuh gak mau Ini sih repotnya ya Kalau HP Lama gak diambil ya Buruan pas Pertama nyerpis Kesokan harinya sudah Chatting Udah ngebel Udah ngubungi ya Udah jadi belum Udah jadi belum HPnya Gitu ya Lalu setelah kita maksimalkan Kita konfirmasi Mas HPnya udah jadi Silahkan diambil Eh gak diambil-ambil Lalu dikonfirmasi lagi Apalagi yang ini ya Dikonfirmasi sudah gak aktif lagi Kan bingung kita Kita bingung gimana cara ngubunginya Dan sekarang udah setahun berlalu Kurang lebih setahun ya HPnya malah Malah gini Dicas gak mau lagi nih Ini nih Ini gak jauh beda sama ini Ini malah lebih parah lagi nih Ini 3 atau 4 tahun ya 3 tahun lah Mungkin 3 tahun ini A6 plus juga ini LCD juga dulu Nih Jangan-jangan ini juga mati nih Pokoknya teknis ini dilema ya teman-teman Dilema Dilemanya tuh tingkat dewa ya Loh sama nih Samsung Samsung tuh begini ya Ini kan Biasanya baterainya Drop Tapi gak ngangkat Itulah Itulah kejeleannya Samsung itu Baru kalau kita mau buka mesin Harus bongkar dulu LCD nya Nah Ini sudah mulai nih Alhamdulillah yang ini Ini agak saya goyang-goyang Baru dia Oke Duh 46% Yang ini malahan Ini 3 tahun berlalu nih Oke Berarti mau nyala ini Berarti ini Masih oke ya Baterainya 3 tahunan Masih Baterainya 46% Keren sih Ini tempat kartunya Gak ada Yang ini nih Ini yang kurang keren Kok gak mau loh Coba Anu ya Coba saya Single-single Ini mau nih 0,1 0,1 aja Saya coba Coba pakai Yang lain ya Oke Yang ini Yang ini Nyala ya Ini 3 tahun Baterainya masih 40 Ini hebat Sini hape Ini Aneh sih Ini Yang ini Kok bisa Gak mau Lagi Dijas Apa ininya Agak goyang Nah ini Nah ini mau nih 0,4 ampere Ininya agak goyang Baru mau dia Tapi gak tau Bisa ngisiap Bangga Alhamdulillah Muncul tanda petir Ya Ininya Rada goyang Jadi Kebanyakan Kasusnya Ininya ya Nah Kalau Hape ini tuh Kalau rusak ininya Mesti angkat LCD Itu Itu yang Menjadikan Hape ini tuh Rada ribet Ya Rusak Bungkar Mau ke mesin Kita mesti Angkat LCD nya Dan ini Jenis LCD nya Ini LCD nya Masih Mulus Gak ada Pecah Dalam Tapi Rusak Itulah Amoled Kayak gitu Ini saya Biarkan Isi dulu Mau gak Dia Muncul Persentase Dia Dia masih 0,6 Amper Nah Ini Ternyata Kehabisan Baterai Ini Saya Car Sudah 7% Alhamdulillah Berarti Aman lah Ini Ya Gimana ya Kedua Ape ini tuh Model saya Gak keputar Jadinya Ini ganti LCD Yang OLED 550 Waktu itu Ya Sepangkatnya Yang ini Yang Biasa Dan juga Belum Diambil Wah Jadi Dilema Seorang Tennis itu Ya Kadang Seperti Ini Ya teman-teman Kita itu Gak bisa Ngapa-ngapain Kalau udah Begini Udah Ya Gak Muter Aja Nah Ini Terkunci Kata Sandi Ya Oke lah Mudah-mudahan Bisa Sedikit Menginformasi Terutama Bagi pemilik Supaya Lekas diambil Terima kasih Atas supportnya Selama ini Untung Alhamdulillah Masih bisa Nyala Bye 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 Saya selalu Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa